Intro Pemirsa profesi ini dianggap miring atau skeptis bagi sebagian orang dikritik karena melangkai sang pencipta. Nyatanya masih banyak orang yang mendatangi mereka dan banyak yang berhasil dengan bisnis ini. Penasaran dengan profesi yang mereka geluti? Kali ini sahabat Jas Alvin datang kemari dan akan berbagi bersama saya seputar suka duka mereka dengan profesi yang mereka geluti. Kita sambut sahabat Jas Alvin yang pertama ada Maker Rose di Jas Alvin. Ini mah sahabat lama. Apa kabar? Wah senang udah berhijab. Alhamdulillah. Sehat? Lagi sakit kakinya katanya? Iya keinjek agar umroh. Oh pas berangkat umroh kemarin? Terlalu berjuang biasa. Terlalu berjuang ya? Jadi kalau kita pikir-pikir kita ingat-ingat udah 20 tahun lebih ya ngeramal. Dari kecil kan ya? Iya dari kecil. Tapi untuk memakai media tarot kan baru ya. Karena kan dulu mungkin belum ada gitu kan belum familiar. Jadi langsung lihat aura atau apa gitu lah. Jadi waktu kecil udah ngelihat aura? Udah. Lihat yang lain-lain juga. Lihat yang lain-lain juga? Kecil sih. Maksud di perut. Maksudnya udah apa ya. Kalau orang-orang seperti saya tuh mungkin kebanyakan tidak belajar. Tapi udah give kan. It's a give. Give. Jadi kita mungkin hanya belajar medianya gitu kan. Supaya lebih menarik. Kalau kartu kan ada gambar gitu. Betul-betul. Tapi memutuskan untuk memilih ini sebagai menjadi peramal dan sebagai profesi yang ditekuni sampai dengan sekarang. Tentu ada yang membuat diri bisa yakin dengan maksimal untuk bisa akhirnya yakin ini tempatku akhirnya gitu loh. Karena kan banyak kalau namanya peramal. Tadi kan saya mulai dengan opening saya kan skeptis pandangan orang ini itu. Ada cerita juga katanya anaknya juga banyak mendapatkan apa? Iya sampai dikeluarkan dari sekolah ya. Hanya karena profesi saya tidak bisa diterima. Sampai anak saya bilangin begini. Ibu lebih baik jadi peramu saji atau jadi waiter restoran daripada ibu jadi peramal. Oh gitu. Sampai anak saya menyarankan seperti itu loh. Saking dia ditekan ya, diteror ya anak saya itu. Seperti itu. Susah lah mungkin untuk menerima. Karena kan kita, maaf ya, mungkin ustadz bukan gitu kan. Kiai bukan atau pendeta bukan. Tapi kita memiliki gift yang bukan dari kalangan secara agama ya. Mungkin tinggi lah menurut mereka. Kita kan orang biasa dengan penampilan yang biasa-biasa aja gitu kan. Tapi namanya gift kan terserah Tuhan. Bukan kita yang ngatur. Karena kita gak pernah. Nah pada saat mendapatkan keahlian itu ataupun kebisaan itu sendiri dan akhirnya di sharing dengan orang. Harus ada media lain atau bagaimana sebetulnya? Sebenarnya saya langsung bisa. Tapi seperti tadi saya bilang ini kan supaya seru. Supaya gak terlalu tegang. Terus supaya lihat jelas ada gambar kan lebih enak. Karena tiba-tiba wah kamu begini kabur. Iya betul. Memang banyak kabur sih. Iya itu hanya media aja sebenarnya gitu kan. Apa ya itu kan unik. Kan semua itu kan Tuhan ya. Ini hanya media supaya kita bisa lebih menjelaskan aja sebenarnya itu. Mana yang lebih efektif hasil menggunakan tarot atau dengan daun teh? Karena minggu kan termaksudnya pakai daun teh juga. Iya. Kalau tarot kan udah ada gambarnya ya. Tapi kalau... Dan kartu tarot macam-macam kan ya. Macam-macam ya. Itu kayak ada bawa perengkapan tuh rata nih. Selalu ada bersamamu. Bersamaku. Iya betul. Kalau media teh itu kan lebih unik. Karena kan dia bisa membentuk gambar. Tanpa kita pegang-pegang dia bisa membentuk gambar gitu loh. Entah itu gambar orang, binatang. Pokoknya semua tanda ada di situ tanpa kita harus pegang-pegang gitu kan. Itu kan unik kan. Kok bisa begitu? Tapi sebelum membaca dengan daun teh saya pasti biasanya berdoa dulu. Supaya daun teh ini mau bekerja sama dengan saya gitu kan. Oh gitu. Iya karena itu kan energi kan. Saya percaya dengan semua ini Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan memberi tahu, memberi tanda Tuhan bisa lewat apa aja. Media apa aja gitu. Oh berarti ramalan dengan daun teh itu adalah energinya yang membentuk dia untuk nanti mengarahkan kemananya itu gitu loh. Iya. Kalau nggak mungkin bisa tiba-tiba gambarnya apa. Bisa dipelajarinya sih sebetulnya tarot itu ataupun teknik dengan daun teh ini? Saya memang kebetulan saya ngajar. Saya ngajar tarot. Murid saya udah banyak. Cuman memang tidak semua bisa lulus ya. Karena mungkin dari, karena gini. Zaman dulu semua praktisi tarot itu adalah praktisi meditasi. Karena kita harus berhubungan dengan alam kan. Di tarot itu kan gambarnya macam-macam. Ada matahari, ada awan, ada air. Semua unsur alam semesta itu ada gitu. Jadi kalau kita makin meditatif, makin berbicara dengan alam semesta, kita juga dapet feelnya, dapet about the future itu lebih jelas gitu. Sinergi dengan alamnya lebih kena kali langsung. Iya. Jadi tidak semua orang sadar masalah itu. Gitu loh. Hanya main buka-buka aja. Gitu kan. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Berarti tarot bukan klinik ya? Bukan. Ini sebenarnya, apa ya, maksudnya penyatuan antara manusia dengan alam aja. Karena kan semua nyambung ya. Semua nyambung kan gitu. Sebaliknya kita sebagai manusia kan kita pemimpin di dunia. Kita kalifah kan. Gitu loh. Apa yang terjadi dengan manusia itu berhubungan dengan alam. Gitu. Jadi kita harus menyatukan. Sinergi lah. Tapi itu dari kartu ya? Kartu demi kartu dibuka atau atap petunjuk yang datang langsung ke Mika? Kadang-kadang gambar, kadang-kadang kartu juga pernah. Tapi gini, misalnya kayak waktu saya di salah satu stasiun TV swasta gitu ya, pagi-pagi. Waktu itu saya hari Rabu. Saya buka pakai daun teh. Tahun ini bakal ada kejadian apa gitu kan. Waktu dibuka ada pesawat miring. Daun teh loh itu bisa bentuk gambar pesawat miring-miring gitu. Ada asep-asep. Bawanya kayak rumah kecil-kecil. Ini ada pesawat besar, saya bilang. Mau jatuh gitu kan. Ternyata satu minggu kemudian pas di acara saya juga. Itu jatuh pesawatnya. Waktu di Medan loh gak salah ya. Nimpa rumah-rumah kan. Seperti itu gimana sih yang kita cuman. Jadi kayak sign ya. Kayak pertanda tapi datang tinggal kita bagaimana melihatnya dan mengikapinya aja gitu. Seperti itu. Ya dan itu saya gak bisa tidur. Kalau begitu gak bisa tidur saya. Karena gak enak rasanya gitu. Ini kan bukan buat pamer ya. Kalau menurut saya ini gak bentuk dipamerkan. Karena ini tidak main-main loh. Semakin kita peka seperti ini. Itu Tuhan kan semakin dekat sama kita kan. Makanya saya selalu bilang. Ini bukannya kita yang bisa. Tanpa bermaksud melangkahi ya. Kita hanya perantara loh. Makanya. Tadi kan Mas Alvin bilang banyak yang pro dan kontra gitu kan. Skeptis. Mereka gak tau gitu. Kita ini juga rasanya kayak apa. Sebenarnya juga gak mau kayak gini gitu misalnya gitu kan. Tapi kita dapet gift aja. Ada yang bilang gift, ada yang bilang curse kan. Ada yang bilang gift, ada yang bilang curse kan. Itu dia tadi. Oke saya mau panggil teman saya lagi. Ada Madam Ara. Dengan ceritanya sama kita sebagaimana. Di Jasa Alvin. Madam Ara. Wah ini seru. Ini baru pulang dari Ukraina. Samanya beda loh sebenarnya. Energinya tersalurkan. Silahkan. Halo. Baiknya geser kali ya. Baiknya geser ke kanan. Oh iya oke. Madam Ara disitu. Ini unik loh. Dua-duanya matanya kita beda. Ngeliatnya kayaknya beda gitu ya. He-he gitu loh. Kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alvin. Begitu klien atau kita mengocok kartu. Itu energinya kan nyampur. Apa yang ada di pikiran kamu. Kamu sampaikan. Dan kamu silahkan baca saya. toko kedalam. Seodabanku. Terima kasih.